Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita dahului dengan berdoa Bapak di syurga kami akan mendengarkan firman kebenaran Tolonglah kami dengan kuasa roh kudusmu untuk memahami firman kebenaran yang akan kami renungkan Dan biarlah seluruh anak Tuhan yang mendengarkannya boleh memahaminya Terima kasih untuk jaminan yang kau berikan bagi kami dalam nama Yesus Amin Judul renungan kita hari ini ialah Harta orang kaya akan hilang Ayat inti lukas 12 ayat 19 dan 20 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti Lamanya hidup dan kebahagiaan hidup Tidak bergantung pada jumlah harta duniawi kita Orang kaya yang bodoh ini Dalam keegoisannya yang tertinggi Telah mengumpulkan harta yang tidak dapat digunakan untuk dirinya sendiri Dia telah hidup hanya untuk dirinya sendiri Dia telah melampaui batas dalam perdagangan Telah melakukan tawar-menawar yang tajam Dan tidak menunjukkan belas kasihan atau kasih Tuhan Dia telah merampok anak yatim dan janda Dan menipu sesamanya Untuk menambah harta duniawinya yang semakin bertambah Dia seharusnya bisa menempatkan hartanya di sorga Dalam tas yang tidak usang Tetapi karena ketamakannya Dia kehilangan kedua-duanya Pria yang sepunyai asik dengan ruang perhitungannya Pria yang menemukan kesenangan di meja judi Pria yang suka memanjakan hawan nafsu yang menyimpang Pencinta hiburan Pengunjung teater dan ruang dansa Menyingkirkan keabadian dari perhitungan mereka Seluruh beban hidup mereka adalah Apa yang akan kita makan Apa yang akan kita minum Dan dengan apa kita akan mendapat pakaian Mereka tidak sedang dalam profesi yang bergerak menuju sorga Kemurta dan besar memimpin mereka Dan bersama hal itu Mereka akan dihancurkan Tuhan Yesus memberkati kita semua Mari berdoa Kami datang dengan penucapan syukur di kaki salibmu Kami datang memohon kiri kuasa roh kudusmu Menyertai kami Memimpin kami Sehingga hari ini Kami boleh beroleh sukacita sorga Bapak Biarlah engkau memuteraikan setiap firma yang sudah kami terima Kami menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang sedang bergumul ke dalam tanganmu Apapun pergumulan hidup yang mereka hadapi Kami tahu dengan Tuhan Ada solusi yang terbaik Engkau juga berkati Mereka yang saat ini sedang Mengalami masalah Apakah masalah kesehatan Masalah ekonomi Masalah-masalah lain Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu Engkau lah jalan keluar mereka Dan bila mereka tetap teguh dalam Tuhan Dan tetap setia kepadamu Kami menyerahkan kehidupan kami Dan semua rencana-rencana kami hanya ke dalam tanganmu Bahkan kami menyerahkan penyembahan kami sepenuhnya Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang juruselamat kami Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya